Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Plus, bonus, saya dapat 200 karena ngajak orang. Tapi pernah gak kita berpikir bahwasannya orang yang bangun masjid ini, panen pahala semua orang yang sholat. Artinya, dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta ikhwahud sekalian. Harus punya uang. Harus punya pendapatan. Tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarnya jelas kemana. Bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan, Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ustaz, saya gak mampu bangun satu masjid. Gak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, sebesar cakaran kaki burung di tanah. Semampu kita cuma ikutkan 10 ribu rupiah. Setelah 1 ribu rupiah. Digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi beda orang yang menggunakan harta, itu besar sekali. Besar sekali gitu kan. Dia akan dapatkan pahala. Bayangkan kalau masjid ini menampung 1 ribu orang misalnya, atau 2 ribu orang. Setiap orang yang sholat, berapa banyak pahala yang didapatkan. Sementara tadi saya kalau ngajak teman saya satu orang, saya sudah dapat pahala dia. Bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini? Terima kasih.